Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami bagikan informasi singkat terkait masalah uji coba integrasi data simpatika dengan imis Kementerian Agama Tau Kemenang Oke, kawan-kawan Tau Bapak Ibu dimanapun kalian berada kita selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari disini ada surat edaran dari Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tentangga 25 Oktober 2024 perihal registrasi dan uji coba integrasi data simpatika imis ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Pengupinsi Cikyu Kepala Bidang Pendidikan Madagasa di seluruh Indonesia Dalam surat edaran ini empat poin yang ditekankan yang pertama, aplikasi imis 4.0 dapat diakses melalui laman https imis.kemenang.go.id yang kedua, setiap operator madagasa wajib membuatkan akun guru di lingkungan masing-masing secara kolektif ini tugas bagi operator madagasa nantinya untuk membuatkan akun guru pada imis lembaga taimis madagasa masing-masing Insya Allah, tutorialnya nanti akan kami sampaikan yang ketiga, uji coba penggunaan aplikasi dilaksanakan mulai tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024 kurang lebih 1 bulan berjalan yang keempat, Kepala Kanwil Kemenang Provinsi dimohon untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh kantor kemenang kabupaten kota dan lembaga tausatuan pendidikan madagasa yang berada di wilayahnya oke, jadi ada empat poin disini yang ditekankan kawan-kawan atau bapak ibu kita selaku pengatur madagasa di madagasanya masing-masing tentunya akan melaksanakan dan menjalankan perintah dari surat edaran ini terutama sebagai operator imis dan operator simpatika mudah-mudahan nanti ke depannya uji coba integrasi imis dan simpatika ini berjalan dengan sukses dan lancar karena menurut informasi yang beredar simpatika kemungkinan akan dihilangkan atau dilebur ke aplikasi imis jadi integrasi atau migrasi tadi tentunya itu merupakan suatu hal yang bagus kawan-kawan atau bapak ibu untuk mengurangi tumpang tindihnya aplikasi di madagasa yang mempunyai tujuan dan data yang hampir sama jadi lebih baik tentunya disatukan saja dilebur menjadi satu pintu lewat imis tadi terkait aplikasi imis coba kita cik atau silahkan nanti login ke imis lembaga tambah dengannya masing-masing ada menu baru yang muncul di bagian pengguram guru absensi iskabika iskamt skappt tunjangan non-ASN ini merupakan menu-menu yang ada pada simpatika artinya sedikit demi sedikit mulai di integrasi untuk membuat akun nanti silahkan masuk ke bagian guru dan tindik disini di bagian akun insyaallah untuk lebih detail nanti akan kami sampaikan pada video kami yang lain untuk sementara sebagai pengantar cukup sampai disini terlebih dahulu salam hilap mohon maaf akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Sampai jumpa